Terima kasih pemirsa setia TV Tabalong masih bersama dengan saya Amelia Husna dalam program acara Sihat seputar informasi kesehatan. Baiklah Ibu Evi kita akan lanjutkan nih pembicaraan tentang okupasi terapi tadi. Jadi penanganan okupasi terapi terhadap tumbuh kembang anak ini berbeda-beda ya Bu ya? Berbeda-beda, betul. Sesuai dengan permasalahan si anak ini ada apa gitu ya Bu ya? Ada apa ya? Jadi Ibu di Tabalong sendiri untuk orang tua di luar sana yang kira-kira anaknya memiliki masalah atau gejala-gejala seperti yang Ibu jelaskan tadi. Untuk mendapatkan pelayanan. Nah okupasi terapi ini di mana kira-kira Bu? Okupasi terapi sendiri Alhamdulillah sejak tahun 2014 itu sudah ada di rumah sakit kita ya Mbak ya? Yaitu di rumah sakit Haji Badarudin Kasim. Di situ kami ada di instalasi rehabilitasi medik. Jadi sudah ada polinya sendiri ya Bu? Ada poli okupasi terapinya sendiri. Kami buka dari Senin sampai Sabtu. Jam kerja sesuai jam kerja ini ya poli ya. Jadi dari Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai 12 untuk pelayanan poli. Kemudian hari Jumatnya jam 8 sampai jam 11. Hari Sabtunya jam 8 sampai jam 2. Kalau untuk polinya pendaftaran tutup jam 11 sih kalau untuk hari Sabtu. Untuk yang di luar rumah sakit mungkin Bu? Alhamdulillah saya juga buka praktek. Ada prakteknya? Ada di Jalan Flamboyan di Yayasan Taman Mutiara Indonesia di Flamboyan Gang 2 nomor 43 A. Di situ ada papan petunjuknya. Jadi kami buka pelayanannya dari Senin juga sampai Sabtu. Kalau untuk jam pelayanan jam 8, Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 4. Kalau untuk Jumat itu khusus di jam 8 istirahat sholat Jumat baru dilanjutkan lagi di jam 2 sampai jam 4. Kemudian hari Sabtunya jam 8 sampai jam 11 saja. Tapi khusus untuk pelayanan observasi itu ada di sesuai jadwal atau janji ya mbak ya. Karena kebetulan saya bekerja di rumah sakit Haji Badarun Tanjung jadi saya tidak bisa setiap hari ada. Tidak stay di situ terus ya Bu ya. Jadi harus bikin janji dulu untuk observasi. Observasi. Itu dilakukan di awal ya Bu ya? Ya sebelum terapi berlangsung kita akan observasi dulu sebatas mana kemampuan anak tersebut. Oke. Kira-kira nih ada pesan-pesan gak dari Ibu Evi untuk orang tua di luar sana yang mungkin anaknya memiliki gejala-gejala seperti yang Ibu jelaskan tadi. Oh gitu ya? Iya. Pesan-pesan untuk orang tua disini lebih ini ya mbak ya kalau kita segera mungkin untuk mengevaluasi atau melihat kemampuan anak, tumbuh kembang anak kita itu sampai di mana. Jadi setiap kali tahapan-tahapan berikut-berikutnya itu diperhatikan mbak Amel. Jangan sampai yang seharusnya sudah bisa dikuasai oleh anak yang tadi ya misalkan tengkurap di usia 2-3 bulan belum bisa. Nah ini sebisa mungkin untuk segera dilakukan stimulasi. Kalau misalkan tidak mau terapi minimal kita akan stimulasi sendiri di rumah. Nah tapi kalau sudah di stimulasi kok gak bisa-bisa misalkan ya mbak Amel, kita harus cari tahu. Kita harus konsultasi pada ahlinya. Ke dokter spesialis anak ataupun ke okupasi terapis maupun fisioterapis juga bisa. Di situ kita konsultasikan tahapan kemampuan anak kita ini normal apa tidak. Karena kalau sudah melewati fasenya itu akan lebih susah lagi mbak Amel. Akan lebih sulit lagi untuk melatihnya. Karena ketika sedih mungkin kita menstimulasi insya Allah lebih cepat juga dalam proses perkembangannya. Proses perkembangannya. Betul. Tapi okupasi terapi ini bu apakah hanya terapinya saja atau juga didampingi dengan obat-obatan atau obat herbal mungkin? Kebetulan saya fokus ke okupasi terapinya saja atau terapinya saja ya mbak Amel. Tapi untuk masalah obat itu konsultasi kepala ahlinya saja. Dan tergantung permasalahan anak tadi ya bu. Jadi obatnya ya terapi tadi mbak. Iya betul. Formula-nya. Formula-nya iya. Oke ibu seperti kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sudah datang ke studio TV Tabalong ibu. Baiklah pemirsa. Terima kasih Anda sudah menyaksikan sihat seputar informasi kesehatan. Dan saya Amelia Husna sudah menemani Anda selama kurang lebih 60 menit. Jangan lupa terus saksikan sihat seputar informasi kesehatan setiap hari Rabu jam 8 malam hanya di TV Tabalong. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax